Ucapan Dukacita juga disampaikan oleh para pemimpin Uni Eropa dari markas besar mereka di Brussels, Belgia. Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi-Dodo untuk memastikan bantuan tanggap darurat dari Uni Eropa. Dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada media hari Minggu Malam, Perwakilan Komisi Tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini, serta Komisioner Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis Uni Eropa, Christos Talianides, menyampaikan ungkapan Dukacita kepada pemimpin dan rakyat Indonesia. Mogherini menulis, Uni Eropa siap memberikan bantuan untuk menolong para korban sesuai kebutuhan. Seluruh bantuan dari Uni Eropa akan disalurkan melalui pemerintah Indonesia. Saat ini, kata Mogherini, Uni Eropa telah mengaktifkan pemetaan satelit darurat Kopernikus untuk ikut memantau situasi dan kondisi di wilayah Selat Sunda. Para ahli dari Uni Eropa juga siap dikirimkan ke Indonesia bila mana dibutuhkan. Dalam hal ini, Mogherini mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sementara itu, sepucuk surat juga dikirimkan oleh Presiden Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, untuk Presiden Jokowi-Dodo hari Minggu. Dalam suratnya, Juncker memastikan Uni Eropa akan mendukung Indonesia dalam pemberian bantuan tanggap darurat pasca tsunami.